Oke, Assalamualaikum Wr Wb Kali ini masih dengan Gali Di depan Gali ada satu unit EVV Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan EVV bisa berkunjung ke Suzuki Cineria Kali ini Gali bakal sedikit nge-review tentang eksterior, interior EVV Dan juga di akhir Gali bakal infoin untuk harga terbaru untuk EVV yang satu ini Nah, teman-teman bisa lihat untuk EVV yang satu ini Lampunya sekarang udah cakep banget Walaupun lampu biasa Tapi teman-teman bisa lihat Di sini kinclong banget Dan juga di sini ada tambahan Ataupun modelnya berbeda dengan EVV yang lama nih teman-teman Spionnya masih spion olahraga seperti biasa Pelgnya sendiri sekarang udah pake pelg racing teman-teman Jadi udah gak kaleng lagi Ini teman-teman bisa lihat Nah, kita bakal intip ke bagian dalamnya nih teman-teman Oke, kita intip untuk bagian dalamnya teman-teman Speedometernya ada di bawah Ini cuma masih kilometer seperti biasa Setirnya sendiri, setir standar ya teman-teman Di sini udah dilengkapi dengan AC dan juga udah dilengkapi dengan radiotip Sedangkan untuk AC-nya sendiri Masih putaran seperti biasanya Untuk interiornya sendiri teman-teman bisa lihat secara keseluruhan Kursinya itu tuh warna krem dan juga interiornya kebanyakan itu tuh warna krem dan juga ita Untuk interiornya sendiri ini agak masih hard case Ini hard case juga dan ada tambahan console box di sini Ini transmisinya hanya tersedia manual saja Jadi gak ada transmisi otomatiknya ya teman-teman Ini cocok banget buat teman-teman yang mau buka usaha Ataupun nambah unit di rumah yang kapasitasnya besar teman-teman Nah di pintunya sendiri Teman-teman bisa lihat di sini ada tambahan soft case-nya Dan di sini ada hard case-nya Di sini ada console box dan juga dilengkapi dengan salon juga di bagian bawah Salonnya salon bulat ya teman-teman Nah untuk bagian bawahnya sendiri teman-teman bisa lihat Ini udah dilengkapi dengan karpet blu-dru Dan di sini ada injakan ya teman-teman Ini baru banget dibandingkan yang lama Itu tuh gak ada injakannya teman-teman Ini untuk unit FPP terbarunya teman-teman Nah kita lihat baris keduanya teman-teman Ini untuk baris keduanya teman-teman bisa lihat Bagi teman-teman yang tertarik dengan FPP ini bisa berkunjung ke Sujukicinerai Di sini masih karpet blu-dru Dan kursinya sendiri ini fabric Bahannya bahan fabric berwarna krem teman-teman Di sini ada tambahan lampu ya teman-teman Di sini untuk AC-nya sendiri masih single blower Dan ini untuk baris ketiganya Jadi untuk baris ketiganya ini pakai kursi yang lurus Nah kita lihat untuk belakangnya nih teman-teman Untuk belakangnya sendiri teman-teman bisa lihat Ini kursinya bisa custom juga ya teman-teman Jadi bagi teman-teman yang pengen custom Diluruskan misalkan disamping-sampingkan Itu bisa teman-teman Ini kursinya seperti ini teman-teman Yang ini ada space bagasi di bagian belakangnya Ini luas banget Nah di bagian sininya ada tambahan Salon teman-teman Jadi kalau ngemusik dari depan itu masih kedengeran ke bagian belakang Ini udah cakep banget sih teman-teman Luas banget Headroomnya tinggi banget teman-teman Teman-teman bisa lihat secara keseluruhan Untuk headroomnya Tunjukkan buat tampilan belakangnya sendiri Ini buat minibase cocok banget Bagi teman-teman yang suka usaha Teman-teman bisa lihat untuk EVV Arena yang satu ini Nah untuk pintunya sendiri Pintunya gak sliding Jadi dibuka teman-teman Oke gitu aja dari Gali Mohon maaf bila masih banyak kekurangan di dalam video ini Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen videonya Biar channelnya berkenal Gali undur pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh